Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel Isun Gilang Official Kali ini saya bakal menunjukkan untuk suasana perjalanan di desa Watokabu teman-teman Jadi untuk perjalanan kita mulai dari sini ya Dari rumah, ya dari rumah, dari spot foto selfie warna-warni desa wan sini teman-teman Nah ini untuk suasana yang di seperti sini Ada yang jualan juga teman-teman Ada jualan cilok, ada jualan makanan, ada sembarang kalir ya Jadi monggo disimak bareng-bareng teman-teman untuk video ini Jadi perjalanan kita mulai dari sini Ini dari arah Rokujampi teman-teman menuju ke arah Watokabu Jadi seperti apa untuk kondisi sekarang ini Monggo kita bakal jalan-jalan dulu Oke Bismillahirrahmanirrahim yuk Nah jadi ini spot fotonya teman-teman Jadi kita awali dari sini ya menuju ke timur ya Ke arah Watokabu teman-teman Soalnya saya sudah lama gak pernah main kesini teman-teman Gak pernah jalan-jalan di daerah Watokabu sini Kalau dulu itu pernah teman-teman Masih jaman-jamannya masih sekolah di SMK dulu teman-teman Jadi sering lewat sini Soalnya kalau lewat jalan besar itu kan masih belum punya SIM teman-teman Jadi lewatnya lewat sini Ini ada pertasok juga teman-teman di sebelah sini Pertasok baru teman-teman Jadi untuk yang ke lurus ini kita ke arah Pantai Bimbing Sari Ke arah Bandara Kita ambil yang ke kanan teman-teman ya Dari ringan ini kita ambil yang ke kanan Jadi ini ringan tua teman-teman Zaman-zaman saya masih SD dulu ya Ini masih sudah ada Sudah tua sih Nah ini di sebelah kiri saya ini Daipung Sawan teman-teman ya Daipung Sawan Bimbing Sari Jadi ini masuk ke tematan Bimbing Sari teman-teman Biasanya desa Watokabu ya Ini Daipung Instagram Ebel Cafe Tapi gak pernah masuk kesana saya Nah ini ada tamannya teman-teman juga sini Di sebelah kiri saya ini ada tamannya ternyata Waduh mantep pikirnya Suwi gak tau main dik rene ya Gak tau main kesini Jadi banyak perubahan yang saya belum tahu Nah ini Untuk yang sebelah kiri saya ini teman-teman Ini adalah Pabrik Padi Nusantara teman-teman ya Pabrik Nusantara Eh pabrik Nusantara Pabrik Padi Nusantara teman-teman Di sebelah kiri saya ini Nah ini Tuh gede ini Penggelingan padi Di kanan saya ini ada Stadion Wapangan Isman Mulyosari teman-teman ya Di sebelah sini ada yang jual S3 S3 Ini ada tingkungan tajam teman-teman Hati-hati Ini ada teman-teman Hati-hati Sebenarnya saya tadi udah kesini teman-teman Tapi Gak nge-report ya Gak ngerekam Jadi balik lagi kesana tadi Aduh Anak-anak air Kayaknya ini Terlalu semangat Buat-buat informasi Jadi lupa Kalau belum kepencet Ketik otak ini Jadi balik lagi Ini konfes ya Konfes al-ajis Waktu kebur Teman-teman masuk ke dalam sana Jadi mohon ke teman-teman yang mau request nanti Tak buatkan Dan jangan lupa buat di subscribe Biar ketinggalan informasi yang saya sajikan di video saya selanjutnya Seputar perjalanan dan pariwisata Pemisata Banyu-banyu tentunya Wuhh Bikit di aspal pisan Ibu model ini Ini saya kesini Di tanggal 22 Agustus 2021 Di jam setengah satu teman-teman ya Jam setengah satu Ini tadi Barusan dari Pakkel teman-teman Dari Pakkel Dari Songgon ya Songgon Bayu Tembusnya Pakkel teman-teman Lewat bumi sari Lewat perkebunan bumi sari Semakanan saya ini Desa Watakubur teman-teman ya Ini kantor desa ini Kantor desa Watakubur teman-teman Teman-teman yang rumahnya sini Teman-teman bisa aksen-aksen saja Di channel saya ini Dan nantikan untuk giveaway Berikutnya teman-teman Terima kasih yang kemarin sudah ikut giveaway Ini omay sopoy Ayo omay sopoy Ayo Oke teman-teman Mantep Ini kates Ike dalangnya Saya rusaknya ini Sebelah ini Saya rusak Ini ada Petaan Kamplingan Tanah Kamplingan Sekarang banyak loh Tanah-tanah Kamplingan Dik Banyuangi Salah satunya Dik sini Dik Watokopo ini Ini Kamplingan Terus di Beli sari sana juga banyak Tanah Kamplingan Ini ya ke kanan itu Kita ke arah Lokjak Apa ya Gadok Itu tadi ya Ke kanan itu kita ke arah Gadok Nanti tembusnya di Sasak Talang Sasak Talang Gomagung Talang sana Banyak rumah Agung Talangnya Terunggu di daerah Gomuagungi Gomuagung Besok Bintangan Kalau Talang itu Masuk Watokopo Oke lanjut dulu teman-teman Jadi kita kalau lewat sini Ini nanti tembusnya Di daerah Patoman Teman-teman ya Nanti kita lewatnya Di Patoman Barat ini Terus kemarin itu Itu juga ada info-info Untuk di daerah sini Ada pengastalan teman-teman Di daerah Patoman Tembus sini Itu ada pengastalan Semoga aja Selesai ya Bisa enak Untuk lewat sini Terus di sini juga Masih belum ada Penterangan jalan teman-teman ya Seperti ini Masih belum ada Penterangan jalan Jadi kalau malam-malam Teman-teman Lalu sini tuh Hati-hati Oke Jadi masih belum ada Penterangan jalan Ya anak penterangan jalan Cuma ini 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 Kenek lampunya Warga-warga sini Tuh Alam Tuhan Tentu aku Cek turus Terhasil balik Balik Kalau mulai jam Songo mau aku Bila video Terus Songgon Terus Munyeng lewat Kini Terus balik Semaranya ini Tentu Aku urus Ini Lanjut Ngedit Oke Mantap Wah Ini bapak yang Belik ramban Rambannya Wadus Ya Tapi Wadus Ini Anu Ya Kok Rewel Ya Lik makan Ini Rame Tapi Dipakannya Lama 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 Koke Duduk Akel Belik rambannya Alhamdulillah Ini Ini Kare Sak Cerit Ini Loh Kare Sak Ceritan Ini Kare Sak Cerit Ini Gana Aspal Ini Apa Ini Ini Ya Allah Kare Sak Ceritan Loh Oke Temen Ternyata Sudah Selesai Untuk Pengaspalannya Tidak Tau Sampai Mana Pengaspalannya Kita Tembus Saja Kita Lurus Saja Sampai Mana Tapi Lumayan Sih Wah Cuma Sampai Ngarep Kita Cuma Sertan Kita Dalannya Di Aspal Oh Berarti Di daerah Waduk Kebun Kalau Masuk Patom Ini Gak Di Aspal Kemungkinan Biasanya Kan Uno Kalau Beda Daerah Atau Beda 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 Sejak Dulu Tapi Tadi Tadi Beda Alhamdulillah Sudah Diaspal Oke Kalau Diat Ini Sejak Dari Dulu Temen Pasar Masih Jama SMA Tahun Tahun 2013 2013 Ini 2013 2013 Pasa SMP Sering Dulu Ini Sekitar 2009 2009 So Ini Tembusnya Di Daerah Pak Toman Untuk Suasana Di Desa Pak Toman Toman Bisa Tek Aja BDB Dosa Sebelumnya itu sudah ada temen-temen di Kampung Bali itu sudah ada kalau di tengok saja lihat saja temen-temen gak apa-apa kalau ini sih sudah lama ini asmalan depan ini nah ini sudah lama temen-temen awet lagi, aku jalani Masya Allah kalau ini sih sudah lama temen-temen sudah zaman saya dulu ya ini sudah asmalan kayak gini ini awet ya, termasuk awet ya asmalannya sini yang ini kan penak jangka nah ini ke Puro temen-temen ya itu ke arah Puro Puro dalam Patoman ya ke Kampung Bali sana jadi disini di Patoman sini ya ini untuk perumahan-perumahan disini seperti di Bali temen-temen misalnya disini mayoritas Bali ya jadi banyak-banyak Puro-Muro kecil banyak kelinggian oke temen-temen jadi seperti itu tadi untuk suasana desa di Watukobo sampai di sini sampai jebul di sini temen-temen terima kasih sudah sampai di channel saya ini dan jangan lupa buat di subscribe biar gak ketinggalan informasinya saya saksikan di desa selanjutnya seputar perjalanan dan pariwisata Banyuwangi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau pulang bunuh dengan hantuk mau hibur